Setelah 2 tahun lamanya menjalankan sistem pendidikan daring di tahun 2022 menjadi tahun transisi karena keberhasilan pemerintah dalam menekan angka COVID-19 Sekolah dan juga perguruan tinggi mulai menerapkan luring dengan melakukan pembelajaran di kelas Namun tentu ini menjadi tugas penting bagi pendidikan untuk melakukan pengajaran bagi generasi muda yang mendapat pendidikan hanya via daring Serta tahun 2045 menjadi puncak emas bonus demografi di Indonesia di mana jumlah penduduk didominasi oleh pemuda yang produktif Dan tentunya ini harus dipersiapkan secara matang agar menjadi peluang yang baik Begitu juga sebaliknya Lalu bagaimanakah strategi sistem pendidikan melakukan penyesuaian dan metode pembelajaran di Provinsi Jambi serta persiapan pendidikan menyambut Visi Indonesia 2045 Semuanya akan kami bahas bersama dalam Injambi Pendidikan Pasca Pandemi dan Visi Indonesia 2045 Bersama saya Hadiansah, inilah Injambi selengkapnya Baik pemirsa di malam hari ini telah hadir dua orang narasumber yang sangat luar biasa di samping kiri saya Yang pertama saya ingin sapa terlebih dahulu yaitu Bapak Doktor Ilham Wahyudi S.A.M.S.I.C.I.Q.N.R Selamat datang Bapak Selamat malam, terima kasih Terima kasih telah bergabung di JAK TV Kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak Agung Iranda S.B.S.I.M.A Selamat datang Bapak Ya, selamat datang Beliau berdua ini merupakan akademisi di salah satu universitas di Provinsi Jambi yaitu di Universitas Jambi ya Pak ya Baik, untuk yang pertama saya ingin ke Bapak Doktor Ilham terlebih dahulu nih Pak Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan pendidikan di era masa pandemi yang kita tahu dua tahun yang lalu ini di Provinsi Jambi dan juga di dunia ya kita dilanda dengan pandemi COVID gitu Pak Ini tanggapannya seperti apa nih Pak? Baik Kita tahu pada saat pandemi COVID-19 seluruh dunia itu melakukan pembatasan termasuk kita di Indonesia melakukan pembatasan aktivitas masyarakat untuk menekan penularan pandemi tersebut tentu di dalam dunia pendidikan ini juga sangat berdampak dampak pertama adalah peserta didik terutama yang orang tuanya mengalami dampak kesulitan ekonomi itu menjadi satu dampak yang sangat signifikan terjadi kemudian dampak yang kedua tentu aktivitas perkuliahan yang selama ini kita lakukan secara tetap muka di kelas harus dilakukan inovasi melalui pertemuan secara online nah kebijakan dari Kamendikbud itu ada beberapa yang dilakukan pertama untuk mengantisipasi dampak gangguan ekonomi khususnya bagi keluarga-keluarga mahasiswa itu dilakukan beberapa relaksasi yang pertama adalah penyesuaian UKT bentuknya bisa dalam bentuk penundaan bentuk cicilan atau pengurangan bahkan pembebasan nah di perguruan tinggi di Universitas Jambi pun kebijakan itu telah diimplementasikan sehingga ini diharapkan dapat membantu khususnya mahasiswa yang ekonominya terdampak kemudian selain daripada itu masih berkaitan dengan dampak ekonomi kepada mahasiswa pemerintah juga menggelontorkan bermacam bantuan baik dalam bentuk bantuan beasiswa atau yang terakhir itu dilakukan dalam bentuk bantuan kuota nah disini diharapkan tentu proses pembelajaran akan terlaksana dengan baik kemudian dari sisi proses pembelajaran karena pembatasan di masyarakat untuk melakukan aktivitas tatap muka secara langsung maka kita juga melakukan transformasi digital sesuai dengan platform dari Unjasmat yaitu transformasi digital maka baik tenaga pendidik dosen mahasiswa kita beradaptasi dengan situasi untuk melakukan perkulian secara online nah perkulian secara online tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahannya mulai dari permasalahan banyak mahasiswa didik kita yang kemudian tidak mempunyai perangkat yang memadai untuk melakukan aktivitas tersebut gangguan jaringan terutama untuk beberapa mahasiswa yang tinggal di remote area dimana jaringan internet mungkin disitu belum begitu baik ini juga menjadi sebuah kendala Universitas Jambi dalam rangka melakukan transformasi digital itu banyak sekali melakukan inovasi misalnya untuk menautkan materi perkuliahan kita mengembangkan LPTIC itu namanya learning management system learning nah disana materi kuliah dapat ditautkan oleh dosen sehingga bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin karena kondisi kesulitan jaringan di daerahnya akan tetap dapat mengikuti perkuliahan dengan melihat rekaman yang ada di learning management system termasuk materinya itu inovasi yang kita lakukan kemudian juga dari sisi monitoring kualitas perkuliahan lembaga LPTIC kita juga sudah berinovasi untuk melakukan presensi secara online sehingga proses perkuliahan dapat terpantau berkualitas dan terkendali aktivitasnya bisa dipantau sesuai dengan RPS yang direncanakan nah kemudian juga selain dari aspek teknologi tentu juga Kemendikbud mengamanahkan kita untuk melakukan inovasi metode pembelajaran salah satu metode yang kita kembangkan adalah PJBL jadi metode pembelajaran berdasarkan basis projek projek basis jadi disini tuntutan kepada dosen untuk berinovasi membuat satu pembelajaran yang berorientasi kepada kasus projek dalam kelompok yang kecil terfokus sehingga ada interaksi antar kelompok yang diharapkan nanti akan dapat memantau mana masih peserta didik itu yang mungkin ketinggalan tetap itu akan dikomunikasikan dengan baik dalam kasus projek based learning tersebut demikian baik untuk Pak Agung sendiri Pak melihat fenomena yang ada juga di masa pandemi ini pendidikan di era pandemi ini adakah dampak psikologisnya bisa ditangkapi yang pasti memang saya sudah dengar tadi dari Pak Ilham memang ada beberapa yang sudah sangat lengkap disampaikan oleh Pak Ilham mungkin saya sedikit menambahkan terkait apa saja sebenarnya perubahan yang terjadi terutama perubahan pembelajaran model pembelajaran selama pandemi tidak hanya di konteks perguruan tinggi tapi juga di sekolah yang paling penting memang terjadi transisi dari pembelajaran konvensional kepada pembelajaran daring meskipun di sekolah kita mengenai pembelajaran jarak jauh bukan hanya dengan daring tapi juga tugas rumah dan sebagainya karena memang betul juga ada keterbatasan ketika semuanya harus online ketidaksiapan lebih tepatnya ketidaksiapan baik dari sekolah dari guru yang menyediakan fasilitas dari siswanya sendiri mungkin yang tidak menyangkupi untuk membeli smartphone ataupun laptop dan sebagainya pasti itu punya keterbatasan kita lihat dari sisi fasilitas itu tapi dari sisi psikologis kebetulan saya juga ikut meneliti tentang inovasi pembelajaran pada setahun yang lalu kita mulai yaitu PJBL jadi dari sana saya mencoba mewancarai kebetulan yang saya wancari itu mahasiswa saya sendiri di satu mata kuliah namanya mata kuliah pengembangan diri memang banyak mahasiswa mengaku bahwa memang solusi terbaik terutama di era pandemi memang pembelajaran online karena memang bisa menghindari kita dari resiko yang membahayakan atau bahkan mematikan COVID-19 itu apalagi di tahun-tahun 2010 2021 nah tapi kita juga harus melihat sisi-sisi keterbatasannya secara psikologis kita tahu bahwa pembelajaran secara online misalnya katakanlah yang paling sering kita gunakan platform yang paling sering kita gunakan misalnya zoom zoom itu kan sebenarnya kalau kita berinteraksi atau belajar belajar tatap tatap virtual itu ada stimulus eksternal yang kadang-kadang yang sadang tidak bisa terkendali oleh siswa sendiri entah itu mulai dari jaringan suara kebisingan dan sebagainya itu juga cukup menganggu proses pembelajaran atau efektivitas pembelajaran di satu sisi juga saya melihat atau siswa mahasiswa ya mengakui bahwa ada semacam kejenuhan ya ada semacam kelelahan secara virtual ya karena tiap hari berhari-hari bahkan berjam-jam ya menatap layar ya menatap layar itu pastinya ada kejenuhan atau kelelahan sendiri gitu termasuk juga komunikasi yang mungkin tidak seinten pembelajaran secara konvensional atau tetap muka ada beberapa materi yang kadang-kadang susah dipahami ketika mahasiswa ketika mahasiswa secara online ya kadang-kadang tidak bisa komunikasi intent dengan dosen yang bersangkutan apalagi di mata kuliah-mata kuliah yang membutuhkan pemahaman yang lebih rumit ya yang lebih kompleks kadang-kadang tidak bisa dipahami dengan baik karena keterbatasan itu saya kira itu yang saya dapatkan dari wawancara dengan beberapa mahasiswa saya kira persoalan itu juga bisa dirasakan oleh institusi lain oke baik ini menarik sekali perbincangan kita di malam hari ini nanti kita akan lanjut lagi nih Pak kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa jangan kemana-mana sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini baik pemirsa kembali lagi dalam program Injambi menarik tadi telah disampaikan terkait tanggapan narasumber kita terkait dengan pendidikan di masa pandemi ini Pak ini kan pandemi sudah dua tahun berlalu nih Pak yang tadinya dua tahun belakangan ini pendidikan dilakukan secara daring kemudian tahun 2020 2022 ini menjadi tahun transisi kembali lagi ke normal nih Pak ini seperti apa nih adakah perbedaannya nih Pak dari mahasiswanya sendiri mungkin dari daya serap dalam menerima pelajaran itu seperti apa untuk Pak Ilham baik terima kasih Mas Ardi ya kalau ada yang mengatakan tidak ada badai yang tidak berlalu kita tentu optimis bahwa badai pandemi ini juga insya Allah akan berlalu walaupun mungkin saat ini belum dinyatakan berakhir oleh pemerintah dan kita masih berhati-hati inovasi yang dilakukan oleh Universitas Jambi tentu sudah dilakukan dari sejak satu tahun lalu untuk persiapan perkulian yang offline atau tatap muka langsung pada saat itu kita sudah memperkenalkan tiga pola pembelajaran full online kemudian hybrid jadi ada yang online dan ada yang offline kemudian kemudian ada yang betul-betul murni offline tatap muka nah tentu ini ada dasar yang melatar belakanginya mengapa pola itu kita lakukan karena kita tahu pembelajaran secara online ini juga selain punya bermacam permasalahan dan kelemahan tentu kita tahu bahwa tujuan pendidikan itu adalah ada empat aspek paling tidak yang kita coba tangkap pertama aspek kognitifnya yang kedua aspek afektif dan yang ketiga aspek psikomotorik dan terakhir itu adalah behavioral atau sikap nah sikap ini juga menjadi sebuah capaian pembelajaran di setiap mata kuliah nah keempat ini tidak mungkin bisa kita capai kalau interaksi sosial di dalam kelas itu tidak terjadi seperti itu maka berdasarkan evaluasi kami ya di Universitas Jambi meskipun perkulian online itu sebenarnya sudah diwadahi dan mempunyai fasilitas yang cukup lengkap namun untuk memenuhi keempat aspek tadi itu rasanya tidak mungkin bisa terpenuhi keseluruhannya sehingga tetap saja kualitas pertemuan di dalam kelas itu kita utamakan nah contohnya dari sisi dosen misalnya ya mungkin dosen juga terbiasa berinteraksi dengan mahasiswa ada feedback pertanyaan dari mahasiswa yang kemudian dia tidak bisa tangkap dengan cepat mungkin karena sinyal gangguan atau gangguan yang berkaitan dengan arilan distrik misalnya seperti itu demikian juga dari sisi mahasiswanya nah sehingga dengan ketiga pola tadi yang kita coba buka di tahun 2021 itu diharapkan ada interaksi sosial khususnya bagi mahasiswa angkatan 2020 2021 mahasiswa baru yang notabene mereka tidak pernah ketemu di kampus tidak kenal secara langsung dengan dosennya tidak kenal dengan teman-temannya nah dengan pola itulah kita harapkan keran ini sudah dibuka nah di tahun 2022 ini kita juga optimis dengan angka-angka yang diumumkan oleh pemerintah bahwa pandemi ini mudah-mudahan berlalu sehingga kewijakan yang diambil oleh pimpinan adalah berkuliannya secara offline atau tetap muka Universitas Jambi juga sudah mengantisipasi misalnya untuk mahasiswa baru pada saat pertemuan orientasi PKK Maru pada beberapa waktu yang lalu seluruh mahasiswa barunya itu dilakukan tes antigen sehingga mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti kegiatan itu memang mahasiswa-mahasiswa yang dalam kondisi sehat kedua kita juga mewajibkan seluruh peserta didik dosen tenaga kependidikan untuk melaksanakan vaksin dan mahasiswanya itu mengupload bukti vaksinnya di dalam si akadnya untuk menjamin bahwa seluruh peserta didik mudah-mudahan sudah diproteksi dengan adanya vaksin sehingga dengan kebijakan tersebut mudah-mudahan di Universitas Jambi dan khususnya di umumnya di Provinsi Jambi kita harapkan tidak terjadi lagi ada kasus klaster baru dari pandemi COVID-19 mungkin seperti itu yang dilaksanakan untuk apa namanya perkulian di tahun 2022 harapan kita tentu dengan adanya kembali kepada keadaan yang semula ini kualitas pembelajaran akan semakin meningkat mungkin seperti itu mas Arli oke baik kalau dari Pak Agung sendiri ini Pak ini kan pandemi kita belajar daring kemudian sekarang sudah mulai lagi konvensional nih Pak ya tentunya pasti dengan keterbatasan metode pembelajaran secara daring dua tahun yang lalu itu pasti mempengaruhi nih kan belajarnya melalui gadget yang pastinya dan ini adakah dampaknya dan juga terhadap soft skill dan juga hard skill mungkin apa ini yang harus dilakukan untuk pembelajaran ke depan nih yang sudah mulai konvensional lagi ini Pak pertama gini ya dengan kembalinya ke kampus terutama pembelajaran tetap muka bukan berarti menghilangkan atau meniadakan ya pembelajaran yang sudah diperkenalkan selama pandemi ya salah satunya mungkin yang disampaikan Bapak tadi ya misalnya blended learning itu pembelajaran manusia itu menggunakan bantuan teknologi untuk mengefektifikan proses belajar misalnya dengan menggunakan LMS salah satu di Unja ya atau e-learning kalau di sekolah-sekolah kan kita mengenali silah e-learning dan juga kita juga punya hybrid ya hybrid learning menggabungkan antara tatap muka dan online jadi tidak sepenuhnya dengan kembalinya ke kampus dengan kembalinya kepada pembelajaran tatap muka bukan berarti menghilangkan yang sudah berkembang yang sudah dikembangkan selama pandemi itu itu yang penting yang kedua terkait soft skill dan hard skill itu dia ya memang pada dasarnya pendidikan itu harus menyeimbangkan dua-duanya ya hard skill itu kan bicara tentang kemampuan khusus ketika kalian masuk ke dalam satu disiplin ilmu tertentu kalian harus menguasai satu keterampilan atau satu pengetahuan khusus dalam ilmu itu misalnya psikologi psikologi kan ada teorinya ya kan banyak teori-teori berkembang sangat banyak tapi juga ada prakteknya prakteknya praktek misalnya praktek dalam tes ya assessment dan intervensi kita menyebutnya assessment dan intervensi nah itu sesuatu yang berhubungan dengan hard skill ya itu kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh para saryana psikologi para lulusan psikologi yang kemudian nanti akan menjadi asisten psikologi atau fasilitator komunitas dan lain sebagainya di samping itu tentu kita juga mengembangkan soft skill ya soft skill itu sendiri kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi kecerdasan emosi ya kan sensitivitas perasaan mahasiswa kemampuan daya tangkap dan lain sebagainya itu hal-hal yang berhubungan soft skill yang juga tidak boleh diabaikan itu itu ada semacam keseimbangan antara hard skill dan soft skill itu harus saya kira harus kombinasi ya harus kombinasi antara hard skill dan soft skill apalagi sekarang nih kan kadang-kadang yang yang justru banyak bertahan ya atau banyak survive di dunia yang sebenarnya atau dunia kerja dunia industri justru orang yang soft skillnya bagus ya soft skillnya bagus ketimbang orang yang hanya mengandalkan hard skill mungkin pas recruitment atau pas seleksi memang hard skill dibutuhkan ya karena itu bicara tentang tentang penjurusan ya misalnya jurusan ini masuk ke perusahaan ini misalnya itu kan bicara hard skill tapi pas pengembangan karir ya kan kita butuh orang yang punya adversity misalnya daya juang yang tinggi untuk bisa berkembang karirnya karena di dunia kerja itu tantangannya lebih besar ya lebih banyak apa pekerjaan-pekerjaan yang menantang bahkan membebani misalnya kalau kita gak punya soft skill yang bagus itu kemampuan mengelola emosi aja gak punya itu pastinya terjadi hambatan dalam survive di karir kita nantinya itu saya kira itu juga harus menjadi perhatian kampus ya untuk mengembangkan duanya jangan sampai hard skill aja itu atau soft skill aja juga jangan sampai itu mungkin dari saya oke baik kemudian dari Pak Ilham sendiri nih Pak Indonesia juga akan menghadapi bonus demografi nih Pak ini terkait dengan bonus demografi jumlah penduduk kita yang juga pastinya didominasi oleh anak muda yang tentunya produktif dan ini tentunya menjadi PR untuk kita bersama nih Pak nanti harus boleh kita minta tanggapan Bapak tapi setelah jeda pariwara berikut ini Pak kita harus tahan terlebih dahulu dan pemirsa jangan kemana-mana sesaat lagi kami akan kembali setelah pariwara berikut ini baik pemirsa anda kembali lagi bersama kami dalam Injambi nah kita sambung lagi nih Pak tadi ada pertanyaan terkait dengan bonus demografi dimana Indonesia ini bisa menjadi satu peluang ya Pak kedepannya dimana penduduk kita di Indonesia didominasi oleh anak-anak muda yang tentunya harusnya produktif nih Pak ini menghadapi peluang ini persiapan apa saja yang sudah disiapkan dari segi pendidikan lah Pak baik baik kalau kita mencermati visi Indonesia 2045 yang digelontorkan oleh pemerintah bahwa kita bercita-cita ingin menjadi negara yang berpendapatan tinggi dan masuk dalam lima besar ekonomi dunia seperti itu ya nah kita cermati juga pilar-pilar di sana ada empat pilar yang kita bisa fokuskan yang pertama adalah pembangunan manusia pembangunan manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kalau kita hubungkan dengan bonus demografi tentu kita mendapatkan bonus angkatan kerja yang luar biasa banyak dimana usia produktif itu lebih besar dibandingkan usia yang belum produktif usia di bawah 15 usia di atas 65 itu kan jumlahnya akan lebih kecil dibandingkan dengan usia yang produktif nah disini saya sangat optimis bahwa kita sudah on the track untuk melakukan perbaikan berkelanjutan continuous improvement yaitu pembangunan manusia manusia yang menjadi fokus utama kita kemudian seiring dengan itu adalah pembangunan kepada pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan nah sehingga apa yang dicita-citakan oleh visi Indonesia 2004 kalau kita berfokus kepada continuous improvement kepada sumber daya manusia saya yakin ini akan terwujud nah kemudian tentu kita melihat kembali pada pilar kedua dari Indonesia visi Indonesia 2045 itu yaitu pembangunan yang berkelanjutan nah pembangunan yang berkelanjutan disini sudah barang tentu termasuk adalah pembangunan manusia tadi ya pembangunan manusia sehingga apa yang kita lakukan itu akan seiring dengan pencapaian visi tadi diharapkan dengan pembangunan manusia yang berkarakter kemudian kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya ini akan membawa kita lebih kreatif inovatif dan produktif saya kira demikian baik untuk Pak Agung sendiri optimis kira-kira Indonesia menghadapi bonus demografi ini Pak kira-kira optimis tidak ya sama mungkin dari Pak Ilham tadi memang bonus demografi ini membuat lonjakan usia produktif dari usia 15 sampai usia 64 atau 65 tahun memang pada dasarnya kita melihat industri selama ini mungkin ya industri selama ini memang tidak semua didominasi oleh kaum-kaum terdidik yang punya keterampilan punya kompetensi yang memadai ada beberapa sebagian mungkin dari lulusan SMP atau mungkin dari lulusan SMA atau yang lebih bagus lagi mungkin dari lulusan kejuruan yang memang dilatih skill-skill kerjanya ataupun dari pelatihan kerja misalnya pelatihan kerja yang banyak dilakukan oleh kementerian ataupun lembaga-lembaga tertentu saya kira itu sebuah capaian yang harus ditingkatkan saya kira optimismenya disitu tidak hanya berhenti disitu karena seharusnya dengan melonjaknya angka demografi angka perlumbuhan usia produktif itu harus berbarengan dengan meningkatnya mutu atau kualitas sistem kita satu-satunya cara terbaik saya kira lewat pendidikan bagaimana kita mendorong orang untuk sekolah setinggi-setingginya misalnya dengan sudah dimulai tahun 2013 dengan bidik misi itu sebenarnya memberi kesempatan untuk mereka yang mungkin tidak mampu bisa mengenyam dunia perguruan tinggi termasuk juga kebijakan di era SBY mungkin ya KKNI dan segala macamnya itu sebenarnya adalah upaya kita untuk untuk apa upaya kita untuk membangun suatu sumber daya manusia yang siap untuk menyongsong 2045 itu ya apalagi sekarang ya digadang-gadang akan terus mendapatkan bonus demografi tantangannya pasti ada ya salah satunya kita tidak hanya dididik untuk menjadi pekerja ya tapi juga dididik untuk membangun lapangan kerja ya kalau untuk mengentas angka pengangguran ya pastinya lapangan kerja harus diperbanyakkan ya kan baik itu di level kota-kota besar ataupun di wilayah-wilayah seperti di Jambi di beberapa provinsi-provinsi ada di Sumatera mau tidak mau kesadaran untuk membuka lapangan kerja UMKM dan lain sebagainya harus menjadi prioritas juga agar bisa membantu mengurangi atau mengurangi angka pengangguran itu juga menjadi PR besar ya itulah tadi yang Bapak Ilham sampaikan tadi perlu ada kreativitas inovasi dari kurikulum sendiri harus mengakomodir itu saya melihat ada ada optimisme dari mereka belajar kampus mereka itu ya Pak ya itu cukup mengakomodir cukup membuat mahasiswa itu berpikir untuk bagaimana caranya link and match dengan dunia industri dunia pendidikan dengan dunia industri saya kira seperti itu ya baik untuk Pak Ilham Pak apakah sistem pembelajaran daring ini adakah dampak yang cukup berarti juga untuk pendidikan kita Pak oh ya sudah tentu kita bicara dulu dampak positifnya ya dengan perkuliahan yang sifatnya online dari manapun bisa menjangkau dan ikut terlibat dalam aktivitas perkuliahan tersebut nah jadi ini kalau kita manfaatkan untuk hal yang positif misalnya kita mengundang pembicara visiting lecturer dari luar negeri misalnya conference international itu sangat memungkinkan dengan low cost biaya yang sangat murah jadi metode online ini sangat memberikan banyak manfaat saya yakin dan kalau kita ambil sisi positifnya nah dari dampak covid ini banyak kampus banyak sekolah yang sudah siap untuk melakukan aktivitas online dan hybrid seperti itu nah tetapi kita sadar bahwa seperti yang saya katakan tadi pembelajaran itu kan tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga memberikan menciptakan generasi yang berakhlak bertakwa kepada Tuhan dan tentunya berkarakter nah ini kalau kita mengandalkan perkulian secara online semata tentu ini tidak dapat yang saya katakan tadi aspek kogniktif afektif psychomotorik dan behaviornya tidak dapat oleh karena itu bagaimanapun aktivitas pertemuan tatap muka langsung offline di kelas itu sangat dibutuhkan nah sehingga kedepannya metode pembelajaran ini bisa kita blended kita gabungkan antara yang offline dengan online saya kira demikian oke baik kemudian pandangan Bapak dari segi keragaman dan kebinekaan yang mana sekitar 22 23 tahun lagi kita akan menghadapi bonus demografi dan juga tadi ada visi Indonesia emas gitu Pak ya ini bagaimana Pak dari segi keragaman dan juga kebinekaan Pak saya kira kepada generasi muda khususnya mahasiswa sebagai penerus pemimpin tunas harapan bangsa kita selalu mengingatkan bahwa ibarat karangan bunga kalau warna bunganya sama saja tentu tidak jadi indah dia bunga itu menjadi indah ketika karangan bunganya ada variasi warna ada variasi bentuk dan seterusnya nah bangsa kita ini kan bangsa yang dianggurkan Tuhan dengan bermacam keanekaragaman anekaragam agama budaya adat istiadat gitu ya saya kira selama ini kita tetap terikat ke dalam satu sumpah pemuda dan itu bukan menjadi sebuah masalah dan kita rawat itu menjadi sebuah kekuatan saya yakin dan percaya generasi muda itu bisa kita bentuk untuk menghargai keanekaragaman itu jadi ini justru seharusnya menjadi sebuah kekayaan kita kekayaan jadi bukan menjadi sumber perpecahan mudah-mudahan salah satu jalan yang bisa kita lakukan adalah jalur pendidikan pembangunan manusia melalui pendidikan yang berkarakter berakhlak beriman dan tentu juga cerdas mungkin demikian baik kita tahan terlebih dahulu bapak nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini baik pemirsa kembali lagi bersama kami dalam program Injambi nah kita lanjutkan lagi nih pak tadi sudah panjang kali lebar nih pak penjelasan terkait pendidikan di masa pandemi dan juga tahun 2022 ini menjadi tahun transisi nih pak pandemi menjadi endemi gitu pak ya nah kemudian juga tadi disampaikan bahwasannya ada kebijakan dari pemerintah sendiri pada masa pandemi itu dilakukannya MBKM nih pak ya nah ini mungkin terkait kebijakan dari MBKM sendiri itu seperti apa nih pak boleh ke pak agung terlebih dahulu ya mungkin nanti bisa ditambahkan sama pak ilham ya ya memang MBKM atau merdeka belajar kampus merdeka itu salah satu mungkin kebijakan unggulan ya untuk saat ini yang harus diterapkan ya di beberapa perguruan tinggi di Indonesia ya ya tidak semua memang program studi itu sudah menerapkan tapi salah satu yang sudah itu salah satunya adalah program studi saya psikologi saya melihat bahwa program ini selama ini berjalan cukup lancar ya cukup efektif dari sisi semua program itu sudah terpenuhi hampir semua ya ada 8 program itu mulai dari misalnya kapus mengajar ya pertukaran mahasiswa pertukaran mahasiswa ya dan juga magang magang di tempat di perusahaan atau di instansi ya termasuk juga membangun desa itu sebenarnya sudah sudah efektif ya saya melihat bahwa mahasiswa itu menemukan kebaruan ya kebaruan dari sistem pembelajaran bahkan kami juga sudah merampungkan satu kurikulum ya walaupun belum diterapkan ya Pak ya tapi sudah rampung mulai dari kita memikirkan hal yang paling yang paling fundamental seperti profil lulusan capaya pembelajaran diturunkan ke mata kuliah dan lain sebagainya itu menurut saya saya melihatnya itu sebagai satu apa ya terbosan yang luar biasa ya dimana mahasiswa itu tidak hanya dicokoki dengan teori saja tapi dia punya pengalaman kerja nyata atau pengalaman berkontribusi langsung di lapangan seperti misalnya program membangun desa mereka datang ke desa-desa yang menjadi kemitraan Universitas Jambi atau Fakultas Kedokteran untuk mereka buat program yang kira-kira bisa 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 ini ya bisa ada kebaruan di sana ada hal-hal yang ada pembangunan di sana meskipun pembangunannya ya bersifat ini ya masih harus dikembangkan lagi oleh pihak desanya tapi saya lihat itu efek yang sangat besar bagi pendidikan dan juga bagi perubahan masyarakat tentunya Pak Ilham melihat kebijakan dari pemerintah dengan adanya program MBKM ini seperti apa hasilnya juga seperti apa setelah mahasiswanya melaksanakan program MBKM mungkin adakah hasil yang sesuai yang diharapkan gitu Pak ya baik kalau kita melihat sisi filosofinya yang diinginkan oleh Mas Menteri Mas Menteri itu kan bicara filosofis kalau selama ini mahasiswanya itu belajar berenang di kolam ini belajar ya sekarang diceburin di laut supaya mereka mengetahui tantangan yang sebenarnya bahwa di luar sana tidak seperti situasi di dalam kolam nah dalam dataran implementasi yang dapat kami lakukan di kampus adalah juga mencermati kualitas jangan sampai mahasiswa yang diceburin di laut tadi itu hanya terbawa arus atau hanya main di pinggir-pinggir pantai sehingga setelah selesai kegiatan mereka sama sekali tidak bisa berenang karena secara filosofi sangat baik MBKM ini bahwa mahasiswa itu berkegiatan di luar kampus dan itu dianggap sebagai sebuah kegiatan pembelajaran seperti itu nah bentuk kegiatannya sendiri di Universitas Jambi itu sudah ada delapan kegiatan yang kita laksanakan mulai dari pertukaran mahasiswa merdeka kemudian juga proyek desa KKN tematik proyek kemanusiaan dan magang beberapa kegiatan-kegiatan lain itu sudah kita lakukan nah persoalannya memang secara teknis tidak semudah seperti yang kita rumuskan di dalam apa namanya rencana semula ya karena kalau kita berbicara MBKM itu kan kita harus pantau ada pemimbingnya kemudian ada monitoring pemimbing di lapangan dan mahasiswa yang mengkonversi 20 SKS dari kegiatan tersebut itu harus kita perhatikan betul capaian pembelajarannya dari setiap mata kuliah yang dia konversi nah disitu mungkin menjadi cukup sulit bagi bagi prodi khususnya untuk melakukan aktivitas monitoring sehingga dalam hal ini di kampus penting ada unit jaminan mutu yang ikut membantu pelaksanaan dan memantau aktivitas MBKM tersebut sehingga apa yang diharapkan oleh mas menteri tadi mahasiswa betul-betul siap tarung berenang di laut dengan segala tantangannya bukan pulang malah justru gak bisa bawa gak bisa berenang seperti itu oke karena lumayan juga ya program dari MBKM ini sendiri kan satu semester gitu pak ya dan juga SKS yang diambil itu cukup besar ya pak ya 20 SKS ya dari yang ditetapkan oleh Kemendikbud itu maksimum 60 SKS 60 SKS 60 SKS maksimum bisa melakukan kegiatan di luar kampus nah di beberapa fakultas khususnya kalau di kami di fakultas ekonomi kita sudah melakukan relaksasi kurikulum oke jadi kompetensi inti itu kita kumpulkan di semester 1 sampai semester 4 di semester 5 baru mahasiswa dianggap sudah siap untuk berenang di laut tadi nah mereka mengambil kegiatan MBKM di luar dengan berbagai jenis proyek kegiatan yang dilakukan dan itu diharapkan memang akan meningkatkan nuansa jadi kalau selama ini mereka misalnya belajar akutansi biaya teori di dalam kelas begitu diturunkan di proyek desa mereka belajar juga tapi secara praktek di lapangan jadi mereka betul-betul bisa menghitung bagaimana proyek itu berapa biaya produksinya berapa biaya harga pokok penjualan dan seterusnya karena dihadapi dengan tantangan yang real yang nyata itulah yang mungkin yang diinginkan oleh Pak Menteri tadi ya Mas Menteri tadi ya bahwa kita betul-betul tidak hanya bisa pintar secara teoritis tapi bisa mengimplementasikan di lapangan seperti itu jadi mahasiswa dituntut untuk bisa langsung terjun ke dunia industri dunia kerja oke terakhir Pak mungkin harapannya terkait dengan pendidikan kita setelah pandemi ini dan juga dalam menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 ya tentu kita sangat berharap bahwa pendidikan adalah salah satu jalan untuk majunya sebuah bangsa kita yakin akan hal itu gitu ya dan proses pendidikan itu bukan proses satu jam atau satu malam tapi proses yang berkelanjutan sehingga sangat yakin dan percaya apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia itu mewujudkan visi Indonesia 2004 5 itu akan terwujud melalui pendidikan dan tentu disini yang kita harapkan adalah pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan anak bangsa canggih dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tapi juga berkarakter dan berahlak saya kira demikian oke baik terakhir tambahan dari Bapak Agung Iranda terkait dengan harapan dan juga himbawan terhadap tema kita di malam hari ini Pak oke saya kira pendidikan pasca pandemi itu terutama apa yang kita alami selama 2 tahun ya selama proses penelajar daring itu terjadinya satu perubahan mindset ya mindset dari siswa ataupun mahasiswa bahwa sebenarnya belajar itu sebenarnya bisa dimana saja dan kapan saja itu yang paling penting ya karena dengan orang belajar online apalagi dengan bantuan teknologi digital seharusnya siswa atau mahasiswa itu punya rasa ingin tahu yang tinggi ya karena memang fasilitasnya ada guru itu bisa bisa berupa smartphone itu bisa jadi guru guru yang paling baik apapun yang ingin kita buka ya bisa dilakukan disini itu yang yang pertama yang kedua juga inisiatif sendiri ya untuk belajar untuk mandiri belajar itu saya kira juga suatu yang penting itu tidak lagi sekarang ini bukan eranya lagi ya guru atau dosen mendikte atau memberi hapalan kepada siswa atau mahasiswanya sudah eranya membebaskan atau memfasilitasi siswa atau mahasiswa untuk bisa mengakses sendiri pengetahuan itu mengakses sendiri informasi itu syukur-syukur mereka bisa mengevaluasi ya informasi yang mereka atau pengetahuan yang mereka dapatkan lewat gadget lewat google atau lewat platform lainnya itu dengan dia punya kemampuan mengevaluasi dia bisa berpikir kritis ya berpikir kritis dan syukur-syukur juga nanti mereka bisa apa ya berada pada level yang lebih tinggi lagi itu menghasilkan pengetahuan ya krit ya lebih bisa lagi menghasilkan pengetahuan atau menghasilkan inovasi itu adalah sebenarnya capaian yang ingin dicapai dalam punya pendidikan para dikembangnya harus betul-betul diubah ya agar betul-betul pendidikan itu bisa maju ke depannya saya kira seperti itu ya baik dan juga tentu yang kita harapkan nih pemirsa ya dan bapak-bapak juga nih mudah-mudahan ya pendidikan kita di tahun 2022 ini menjadi tahun transisi dan juga momentum mudah-mudahan pendidikan kita bisa jadi lebih baik lagi dan juga dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 bonus demografi yang didominasi oleh jumlah penduduk pemuda yang aktif pastinya juga produktif ini bisa dipersiapkan dari saat ini juga gitu Pak ya baik terima kasih Pak Ilham terima kasih juga Pak Agung telah bergabung bersama kami di malam hari ini dan tentunya ini ilmunya sangat luar biasa sekali yang kita dapatkan yang pastinya juga sangat bermanfaat nih Pak dan pemirsa sudah tidak terasa satu jam kami telah menemani Anda dan yang pastinya untuk pemirsa yang sudah di rumah tonton terus program Injambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di Jack TV inspirasi kita akhir kata saya Hardy mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like